Masih ada Jurgen Klopp aja kayak gini, apa kabar nasib Liverpool jika ditinggal oleh Jurgen Klopp? Dari kekalahan di fase grup Liga Champions melawan Porto, kita lanjut lagi ke Liga, di mana di pekan ke-17 ini kita bertemu dengan Liverpool. Yang kalau kita coba bandingkan secara peringkat, saat ini mereka berada di peringkat ke-6 berselisih 11 poin. Sebelum pertandingan dimulai, salah satu baik kita Dion Sanderson pun mengirimkan email kepada Thomas Shelby untuk meminta dipasang pada pertandingan kali ini. Dan tentunya tanpa ragu, dirinya pun langsung diberikan kesempatan bermain oleh Thomas Shelby bersamaan dengan para pemain inti Birmingham lainnya. Sementara itu, berikut adalah squad yang diturunkan oleh Jurgen Klopp pada pertandingan kali ini. Sebuah squad yang lumayan oke meskipun tanpa mau salah. Terbukti, pertandingan baru memasuki menit ke-13 aja, Liverpool langsung mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Untung aja gawang kita masih dapat diamankan oleh Kai Berry. Di sisi lain, 3 menit kemudian tepatnya di menit ke-16, sayap kiri hitam Marcus Rashford nggak butuh banyak peluang untuk mencetak gol pada pertandingan kali ini. Melalui peluang pertama yang ia dapatkan setelah melakukan penetrasi, Marcus Rashford pada akhirnya berhasil membawa Birmingham unggul 1-0 di awal pertandingan atas Liverpool. Meski begitu, pemain yang akan segera meninggalkan Birmingham ini tetap tidak melakukan selebrasi. Melalui bar kola, Liverpool pun mencoba langsung bereaksi. Untung aja tendangannya masih menyamping tipis di kiri gawang Kai Berry. Serangan demi serangan pun terus dilakukan oleh para pemain Liverpool untuk menyamakan kedudukan. Untungnya, lagi-lagi Kai Berry mampu mengamankan gawang Birmingham. Di sisi lain, Birmingham kali ini melalui striker kita Victor Ossimhen justru berhasil mencuri gol kembali ke gawang Liverpool. Bahkan lebih parahnya lagi, gol kali ini dilakukan dengan cara yang cukup memalukan keeper Liverpool, yakni Keleher. Namun, sama seperti Marcus Rashford, pemain yang juga akan meninggalkan Birmingham pada tengah musim ini pun menolak melakukan selebrasi. Meski begitu, Victor Ossimhen terus memberikan ancaman ke gawang Liverpool. Bahkan sebelum babak pertama berakhir, ia hampir mencetak gol melalui tendangan saltonya. Sayangnya, bola masih melambung tipis di atas gawang Liverpool. Kenapa harus menunggu jam 7 malam kalau bisa nonton sekarang? Kenapa harus penasaran siapa pemain yang harus dibeli kalau bisa nentuin sendiri? Mau komentarmu selalu saya balas? Atau mau namamu ada di video saya setiap harinya? Ya, semua hal tersebut dan keuntungan lainnya bisa kamu dapatkan dengan menjadi member channel ini. Caranya gampang banget. Tinggal klik tombol join, terus pilih level membership yang kamu mau. Nah, harganya mulai dari Rp4.900 aja. Jadi, tunggu apa lagi? Join sekarang! Memasuki babak kedua, Jurgen Klopp yang sadar harus segera mencetak gol pun melakukan pergantian pemain dengan menarik terus keluar digantikan oleh Zakagny. Dan pergantian tersebut pun hampir aja memberikan dampak positif bagi Liverpool. Andai aja tenangan free kick dari Gakpo gak membentur mistar gawang. Di sisi lain, Birmingham kembali gak membutuhkan banyak peluang untuk dapat mencetak gol ke gawang Liverpool. Dimana gol kali ini dicetak bukanlah melalui Marcus Rashford ataupun Victor Oshimhan, namun melalui sayap kanan kita Nestori Irankunda. Unggul tiga gol pun membuat Thomas Shelby lebih percaya diri dengan melakukan tiga pergantian pemain dengan memasukkan Koji Miosi, Aidan Maki, dan juga Job Bellingham. Meskipun pada akhirnya justru Zakagny lah yang berhasil tampil menjadi super sub dengan akhirnya mencetak gol pertama Liverpool pada pertandingan kali ini. Menariknya, alih-alih mengambil bola untuk segera mengejar ketertinggalan, Zakagny justru memilih untuk memeluk Jurgen Klopp. Di sisi lain, Thomas Shelby kembali melakukan dua pergantian pemain kali ini dengan memasukkan Harry Kane dan juga Alberto Moreno. Sayangnya, Harry Kane yang baru masuk justru langsung menjadi incaran dari McAllister meskipun pada akhirnya wasit gak memberikan kartu atas aksinya tersebut. Namun, melalui peluang free kick yang didapatkan oleh Harry Kane atas pelanggaran tersebut, dirinya hampir aja membobol gawang Liverpool andai aja tendangan knuckle shotnya gak melambung tipis di atas gawang Liverpool. Sementara itu, Job Bellingham memilih membalas perlakuan kasar McAllister kepada Harry Kane sebelumnya. Namun sayang, wasit justru kali ini memberikan kartu kuning atas tindakan yang dilakukan oleh Job Bellingham tersebut. Pada akhirnya, sebelum lebih banyak lagi pemain yang terlibat pertikaian, pertandingan pun dihentikan oleh wasit dengan kemenangan 3-1 Birmingham atas Liverpool. Selesai pertandingan, Thomas Shelby pun tertangkap kamera bersalaman dengan Jurgen Klopp. Entah apa yang diucapkan, yang jelas kayaknya bukan kalimat perpisahan, karena di karir mood ini hingga tahun 2028, Jurgen Klopp masih melatih Liverpool. Sebuah hal yang tentunya masih diinginkan oleh banyak fans Liverpool. By the way, pada akhirnya Marcus Rashford pun terpilih menjadi man of the match pada pertandingan kali ini setelah mencetak 1 gol dan juga memberikan 1 asis. Sementara itu, kemenangan ini tentunya membuat Birmingham semakin kokoh di pucuk last man, namun sayang masih terus dipepet oleh Manchester City di peringkat kedua dengan selisih 2 poin. Selesai pertandingan, Dion Sanderson yang sebelumnya diberikan waktu bermain pun mengucapkan terima kasih kepada Thomas Shelby. Namun yang menarik adalah nggak cuma Dion Sanderson aja, Mancini juga pada akhirnya berterima kasih kepada Thomas Shelby karena telah diberikan waktu bermain kembali. Alhasil karena udah meminta maaf, Mancini yang sebelumnya udah dimasukkan ke daftar pemain yang ingin dijual pun kembali dikeluarkan oleh Thomas Shelby. Kalian mau request pemain untuk karier mode ini? Caranya gampang banget. Tinggal subscribe aja channel Youtube gue dan juga follow Instagram gue, kemudian tinggal tulis nama pemain yang kalian mau di kolom komentar. Nantinya, kalau requestan kalian sesuai dengan kebutuhan tim dan juga budget tim, pasti akan langsung gue kambulkan. Terima kasih telah menonton!